Terima kasih Terima kasih Dan setelah sang ibu memasuki mobilnya Untuk pergi mengambil anak anjing peliharaannya Tiba-tiba dia mengalami pusing Yang akhirnya Kemudian scene berpindah Dimana sang ibu sudah sadarkan diri Di sebuah tempat dengan badan terikat Yang ternyata sang ibu ini Tadi diberi obat bius oleh pria ini Disini sang ibu yang ketakutan Dan bingung menanyakan kenapa Dia ada disini Tapi pria ini tidak memberikan jawaban Malahan dia memberitahukan Apa yang akan dilakukannya Kepada sang ibu Dimana pria ini akan mematahkan Paru-paru kiri ibu ini Dan itu akan mengakibatkan rasa sakit Diikuti dengan batuk yang tidak disengaja Lalu menyebabkan sesak nafas Dan setelah paru-paru terisi penuh darah Pria ini akan mematahkan tulang Selangkah ujung medial Klavikula kiri dan itu Akan menimbulkan rasa sakit luar biasa Itulah yang akan dilakukan pria ini Dan setelah dia menjelaskan semuanya Kepada sang ibu Pria ini pun melakukan Apa yang diucapkannya tadi Dan kemudian setelah dia melakukannya Pria ini menghubungi 911 Lalu berkata kepada operator 911 Bahwa dia baru saja melakukannya lagi Lalu pergi begitu saja Dan kita bisa asumsikan Dari perkataan pria itu Bahwa yang sudah dilakukannya Bukan pertama kalinya Kemudian kita juga melihat disini Sang ibu terlihat begitu sekarang Dan itulah scene pembuka cerita Blacklist kali ini Dimana Blacklist kali ini adalah The Good Samaritan Seperti biasa perhatikan videonya Dan fokus Dengarkan suara saya Kesokannya setelah kejadian di scene awal tadi Dimana disini Tom memberitahu Kin bahwa Dia melihat agent FBI mengawasi rumahnya mulai semalam Dari mobil van yang terparkir di depan rumahnya Mendengar itu Kin pun hanya menjawab Bahwa itu dilakukan akibat kasus minggu lalu Dan menyuruh Tom untuk tidak perlu mengkhawatirkannya Yang sebenarnya FBI sedang menerapkan protokol Untuk mencari pengkhianat dari Satgas Cooper Dan tidak di rumah Kin saja yang diawasi Melainkan Aram, Malik, dan Donald juga Kemudian Tom menyampaikan kepada Kin Bahwa dia baru saja melamar kerja di kota Lincoln Bagian Nebraska Dan dia akan terbang sore ini karena mendapatkan Wawancara kerja disana besok Disini Tom lagi-lagi mengajak Kin untuk tinggal disana Karena menurut Tom Disana ada sekolah-sekolah bagus Dan kejahatan yang terjadi disana juga cukup rendah Kemudian juga ada kantor lapangan FBI Agar Kin pindah kesana Tapi tetap bisa bekerja Karena Tom hanya ingin menjadi pasangan yang normal disana Dan Tom Tak ingin Kin maupun dia Mendapatkan masalah lagi Tapi Kin menjawab Bahwa dia juga menginginkan menjadi pasangan normal Dan tidak mendapatkan masalah lagi Tapi Kin tak ingin jika tinggal disana Tak lama Kin mendapatkan email dari bagian mobile pesaik di FBI Tentang kasus The Good sama Rita Blacklist kali ini Selama mendapatkan email itu Kin langsung menemui Cooper untuk mengambil kasus ini Karena kasus The Good Samaritan ini Adalah kasus yang dia tangani waktu dahulu Yang belum terpecahkan Dan ini sangat pribadi bagi Kin Karena korban terakhir Tewas diperlukan Kin Awalnya Cooper menolak mengambil kasusnya Karena yang penting bagi Cooper sekarang Adalah menemukan Reddington Tapi Kin menjawab Ini sangat penting dan pribadi bagi Kin Jika itu pribadi Maka Kin yakin Reddington Akan menghubunginya Yang akhirnya Cooper pun mengambil kasus itu Tapi sebelum Kin pergi menangani kasusnya Kin, Aram, Malik, dan Donald Diinvestigasi karena mereka dicurigai menjadi pengkhianat Diana yang mengawasi dari luar Menyampaikan kepada Cooper bahwa Semuanya yang diinvestigasi Terlihat seperti tersangka Kemudian Diana juga menyampaikan bahwa Dia didesak para Direktur Intelijen Nasional Untuk segera mendapatkan nama dari anggota FBI Yang sudah menjadi pengkhianat Tapi Cooper menjawab Untuk saat ini dia belum bisa memastikan pengkhianatnya Karena penyerangan minggu lalu itu Kamera dalam keadaan mati Dan Cooper mengira saat itu Reddington ada hubungannya Scene berpindah dimana Donald dan Kin Pergi ke rumah sakit Untuk menemui suami korban Kasus The Good sama Ritan dan anaknya Sementara Kin menemani sang suami Untuk mengkompirmasi mayat istrinya Donald menemani sang anak Disini anak ini menanyakan keadaan Donald Yang terlihat pincang Dimana Donald menjawab Bahwa dia terjatuh saat bermain bola Anak itu pun mengungkapkan kepada Donald Bahwa dia juga pernah mengalami patah tulang selangka Tapi tidak memberitahu bagaimana kejadiannya Di kamar mayat Suami korban pun terlihat sangat sedih Melihat mayat istrinya Di sisi lain Reddington juga sedih atas kematian Luli Zheng Asistennya Karena kita tahu Luli harus tewas dengan mengenaskan Dan untuk itu Reddington akan mencari pengkhianat Yang sudah mengakibatkan Luli tewas Kemudian Reddington menyuruh asistennya Newton Phillip Untuk mengatur pengangkutan Abu Luli secara pribadi Dan Reddington ingin itu dilakukan dengan baik Kemudian scene berpindah dimana Reddington Menculik orang-orang yang sudah terlibat Kasus minggu lalu itu Orang pertama yang diculiknya adalah teman dari pria yang identik dengan Apple-nya Yang selalu mengawasi kediaman Kin dan Tom Pria ini mengatakan bahwa dia disewa seseorang Tapi tidak tahu siapa Karena dia melakukan kontak hanya melalui telpon Dan pembayaran selalu cash di tempat yang selalu berbeda Untuk pria yang identik dengan Apple-nya Mereka bekerja sama tapi tidak saling mengetahui nama satu sama lain Dan hanya itu semua yang diketahuinya Untuk orang yang sudah menyewanya Pria ini tidak mengetahui sama sekali Orang kedua yang diculik Reddington adalah perawat yang mencabut chip pelacakan di mobil ambulan minggu lalu Dan kurang lebih jawaban wanita ini sama dengan pria yang mengawasi rumah Kin Pembayaran selalu cash dan tidak pernah bertemu dengan orang yang sudah menyewanya Dan orang ketiga adalah dokter yang menyuntikkan obat penambah rasa sakit di saat Reddington disekap oleh Unslow Dan jawaban dokter ini sama dengan dua orang tadi Yang akhirnya ketiga orang itu harus mengalami nasibnya Karena sudah berani berurusan dengan Reddington Meskipun mereka sudah memohon kepada Reddington agar bisa diampuni Itulah Reddington guys Dia tidak akan segan-segan membunuh orang yang sudah berani menyentuhnya Tapi akibat ini dia menemukan petunjuk karena dia mengetahui seseorang yang biasa menyediakan uang cash untuk masalah pembayaran seperti ini Di sisi lain Kin yang baru saja pulang melihat pesan surat yang ditinggalkan Tom untuknya Dimana Tom mengatakan setelah dia pulang dari wawancara kerjanya dia ingin membicarakan tentang sesuatu Tapi tak lama Kin mendapatkan telpon dari Reddington Dimana disini Reddington yang mengetahui Kin mendapatkan kasus yang penting baginya Menanyakan alasan Kin kenapa kasus ini sangat penting baginya Dan kenapa Reddington bertanya karena dia mungkin dapat membantu menyelesaikan kasusnya Kin pun menjelaskan salah satu korban terdahulu meninggal dalam pelukannya Dan tidak ada yang bisa Kin lakukan saat itu untuk menghentikannya Dan menurut Kin jika pembunuh berantai maka korbannya akan meningkat pesat Tapi ini tidak korban dan caranya selalu berbeda-beda Yang membuat Kin tidak pernah bisa melihat polanya dan memprofil tersangka Dengan itu Reddington menjawab bahwa dia tidak tahu tentang pembunuh berantai Tapi dia tahu tentang penyiksaan Dimana jika Reddington benar-benar ingin menyakiti seseorang Biasanya Reddington perlu menyesuaikan serangannya secara khusus untuk orang itu Dan Reddington menyarankan Kin untuk tidak terlalu fokus pada tersangka saja Tapi Kin juga harus fokus pada korbannya Setelah itu Reddington pun menutup telponnya dan membuang ponsel yang dia gunakan untuk menghubungi Kin Karena kita bisa asumsikan Reddington masih tak ingin lokasinya diketahui oleh FBI Akibat perkataan Reddington, Kin pun memberitahu Donald dan Malik Bahwa Reddington menelponnya tapi tidak memberikan lokasinya Dan menurut Kin yang lebih penting dia mendapatkan petunjuk tentang kasusnya Dimana Kin menyampaikan bahwa mereka seharusnya fokus terhadap korbannya Yang akhirnya setelah Kin menyelidiki dia mendapatkan pola tersangka Dimana anak korban pernah mendapatkan penganiayaan Dan mendapatkan luka sama persis seperti yang didapatkan ibunya oleh Blacklist kali ini Dan Donald juga mengkonfirmasi karena sang anak juga memberitahu Donald saat di rumah sakit tadi Dan untuk itu mereka berencana memanggil sang anak untuk diinterogasi Tapi sebelum itu Malik dipanggil Cooper untuk berbicara empat mata Dimana Cooper menyampaikan bahwa Malik baru saja lepas dari tuduhan pengkhianat Tapi masih memiliki keraguan dengan yang lain Dan untuk itu Cooper menyuruh Malik untuk menyelidiki akun bank luar negeri yang mungkin terkait dengan Ancelo Garrick Karena Cooper ingin tahu nama pengkhianat dari sisinya Dan Cooper sangat mengandalkan Malik untuk itu Mendengar itu Malik mengungkapkan kepada Cooper bahwa Kin baru saja mendapatkan telpon dari Reddington Tapi Kin tidak memberitahukan detailnya Di sisi Reddington yang masih mencari pengkhianatnya Dia mendatangi seseorang bernama Fidor Lalu membunuh semua anak buahnya yang ada di sisinya Dan menembak Fidor di bagian paha Dimana Reddington sangat yakin bahwa Fidor yang menyediakan uang cash Untuk membayar kontraktor yang dibunuh Reddington tadi Disini Reddington menanyakan nama bankir yang sudah menyewanya Karena dia mengenal 4 bankir yang mampu membiayai misi seperti Garrick Dan Reddington meminta menyebutkan 1 dari 4 itu Karena jika tidak Reddington akan membakar Fidor yang sudah dibasahi Dengan minuman vodka yang kadar alkoholnya sangat tinggi Yang pastinya kita bisa asumsikan akan mudah terbakar Awalnya Fidor tidak mau memberitahu Tapi karena ketakutannya akan dibakar hidup-hidup oleh Reddington Akhirnya dia mengatakan uang itu ditransfer dari Gestalten Landesbank ke kantor New York Dan Fidor bersumpah hanya itu yang diketahuinya Tapi itu sudah cukup bagi Reddington untuk mengetahui bankir yang sudah menyewanya Dan sebelum Reddington pergi Dia menumpahkan sisa vodka ke tubuh Fidor Dan memberikannya cerutu ke mulutnya Dengan niat jika cerutu itu habis di mulutnya maka Fidor akan terbakar Tapi Reddington yang tak sabar menunggu cerutu itu habis Melakukan apa yang memang ingin dilakukannya Reddington langsung menembak Fidor tepat di jantungnya Di sisi Donald dan Keane mereka akhirnya mengetahui bahwa sang anak ini dianiaya oleh ibunya sendiri Yang akhirnya Keane dan kawan-kawan berspekulasi pola pembunuhan Blacklist kali ini Memilih korbannya berdasarkan apa yang pernah dilakukan korbannya terhadap orang terdekatnya Dan untuk mengkonfirmasi spekulasinya Donald menyarankan untuk pemeriksaan latar belakang orang terdekat korban-korban terdahulu Apakah memiliki luka yang sama seperti para korban Blacklist kali ini Di sisi Blacklist kali ini yang ternyata mempunyai nama Carl Hoffman Dimana disini Hoffman sedang menyisiri rambut ibunya yang sudah sangat tua Kemudian dia pamit untuk bekerja kepada ibunya Dan ternyata dia bekerja di salah satu rumah sakit Dimana disini dia mendapatkan pasien wanita yang mengalami patah di pergelangan tangannya Dan dari data wanita ini Dalam 10 bulan terakhir Dia masuk UGD sudah 3 kali Akibat gegar otak, retina yang terlepas, dan rahang yang retak Setelah melihat suaminya yang berjaga di luar Wanita ini menjawab bahwa luka yang dialaminya karena kecelakaan kerja Dan tentu saja Hoffman tahu bahwa suaminya yang melakukan penganiayaan terhadap wanita ini Dan kita bisa asumsikan suaminya akan menjadi korban Hoffman lagi Di sisi Reddington, dia mendatangi Henry yang sedang menunggu istrinya untuk makan malam Dimana Henry ini bengkir yang Reddington yakini mengatur pembayaran terhadap penculikannya Mengetahui itu, Henry akan melakukan apapun yang bisa untuk membantu Reddington Tapi dia membutuhkan waktu Melihat istrinya yang baru saja keluar Reddington berkata bahwa dia akan menghubungi Henry besok Lalu pergi meninggalkan Henry yang ingin makan malam bersama istrinya Kesokannya dari hasil penyelidikan Malik Dia berhasil menemukan rekening rahasia yang dicurigai sebagai pengkhianatnya Dimana Malik menjelaskan pengkhianat itu menggunakan nama alias Louis Coogan Yang ternyata itu adalah Aram Mengetahui itu, Cooper pun menyeru Malik untuk membawa Aram ke kantor Tapi setelah Malik ke rumahnya, Aram tidak ada di rumah Karena ternyata, Dembe menculiknya dan membawanya kepada Reddington Reddington pun menjelaskan kenapa Aram ada di sini Dimana Reddington menyuruh Aram mencuri 5 juta USD dari rekening yang Reddington sudah siapkan Lalu memasukkan ke rekening pribadi Reddington Tapi tidak boleh sampai terlacak Kemudian Reddington mengeluarkan senjata dan memberitahu Aram Bahwa dia membongkar senjatanya Lalu masangnya kembali kurang lebih dalam waktu 2 menit Dan dalam waktu itu, jika Aram tidak menyelesaikan tugas yang Reddington berikan Maka Aram akan ditembak di kepala Dan waktu yang menentukan hidup mati Aram pun dimulai Yang pada akhirnya, Aram berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan Reddington sebelum Reddington menembaknya Tapi Reddington minta penjelasan bagaimana Aram bisa melakukannya tanpa terlacak dalam waktu yang kurang lebih dari 2 menit itu Aram pun menjawab bahwa dia mengubah mata uang fiat menjadi e-cash dan bitcoin Dan Aram menjalankan transaksi melalui ekstensi kriptografi di tingkat protokol keamanan yang Aram percayai Dan Aram meyakinkan Reddington bahwa tidak akan ada seorang pun yang mengetahuinya Mendengar itu, inilah yang dilakukan Reddington Reddington memberikan Aram souvenir dan berkata bahwa Aram tidak bersalah Karena ternyata Reddington sedang menguji Aram Dimana Reddington menjelaskan kepada Aram Tim yang membobol Blackside itu dibayar melalui Gestalten Landesbank Kontakt Reddington di sana yaitu Henry Melacak pembayaran 250 ribu USD ke rekening rahasia milik Louis Coogan Dan itu adalah nama alias untuk Aram Dimana Reddington mengungkapkan bahwa seseorang telah menjebak Aram sebagai pengkhianat Dan sekarang Reddington yakin bahwa Aram bukanlah pengkhianatnya Karena Aram terlalu pintar untuk menerima pembayaran yang begitu mudah dilacak Aram pun bertanya apakah Reddington akan membunuhnya Reddington menjawab bahwa dia tidak akan membunuh Aram Tapi dia akan mencari pengkhianat sesungguhnya lalu membunuhnya Sin berpindah dimana Reddington mendatangi Henry di rumahnya Karena dia tahu Henry tidak memberikan informasi yang sesungguhnya Disini Reddington mengungkapkan bahwa semua orang yang diperhitungkannya Sudah dibunuhnya kecuali satu Reddington meminta Henry untuk memberikan nama satu orang itu Yang Reddington yakini sebagai pengkhianatnya Tapi Henry menjawab mereka akan membunuh Henry jika memberitahu nama satu orang itu Maksud mereka disini adalah organisasi kabal Yang akhirnya Reddington menembak paha Henry Dan istrinya yang tak mau diam akhirnya dimasukkan ke lemari oleh Reddington Kemudian Reddington pun mengancam Henry untuk memberitahu nama satu orang itu Karena jika tidak Reddington akan menyeret Henry keluar Dan melemparkannya ke bagasi Lalu menerbangkan Henry ke Papua New Guinea Dan menancapkan kepala Henry di tiang Mendengar itu Henry pun akhirnya memberitahu nama satu orang itu Dan inilah namanya Newton Phillips Yang tidak lain adalah asisten Reddington sendiri Mengetahui nama pengkhianatnya Reddington pun segera pergi tapi tidak membunuh Henry Kembali ke kasus dimana kita melihat suami dari pasien Hoffman tadi Sedang berada di sebuah komunitas kelas kelompok di gereja Pre ini mengungkapkan bahwa dia menyesal telah memukul istrinya Karena setiap dia mabuk Dia kehilangan kendali Yang akhirnya membuat kekerasan dalam rumah tangganya Dan ternyata Hoffman juga ada disini Yang dimana kita bisa asumsikan Dia sedang mendekati korban selanjutnya yang akan dibunuhnya Tapi disini dia juga bercerita tentang masa lalunya Bahwa dia pernah menjadi korban kekerasan dari ibunya sendiri Hoffman sempat menolak bertemu dengan ibunya hampir 10 tahun Butuh waktu lama Hoffman menemukan cara untuk berdamai dengan ibunya Awalnya sulit bagi mereka berdua Tapi mereka telah melakukan proses Yang bisa disebut pengobatan rumahan yang memungkinkan Hoffman dan ibunya bisa untuk move on Dan Hoffman berkata Sekarang dia dan ibunya lebih dekat dari sebelumnya Dan itulah cerita Hoffman yang saya asumsikan Hoffman bercerita yang sejujurnya masalah dia dianiaya oleh ibunya sendiri Dan kita bisa asumsikan Hoffman menjadi pembunuh karena masa lalunya Dan setelah selesai Hoffman pun menyapa suami pasien tadi Yang tentu saja kita bisa mengetahui bahwa Hoffman melakukan rencana pembunuhannya lagi Dan tak lama setelah ini scene berpindah di mana Hoffman membawa ibunya Dan terlihat ibunya yang tak bisa berbicara sangat ketakutan Yang ternyata Hoffman membawa ibunya untuk menemui korban Hoffman selanjutnya Di sisi Donald dan Keane Setelah dia mendapatkan latar belakang orang terdekat korban-korban Hoffman terdahulu Semuanya memiliki kesamaan yaitu luka fisik yang sama seperti para korban Hoffman Dan Donald menyampaikan semua orang terdekat korban dirawat di rumah sakit yang berbeda Tapi tak lama Keane mengetahui meskipun dirawat di rumah sakit yang berbeda Ternyata semua orang terdekat korban dirawat oleh satu orang yang sama yaitu Carl Hoffman Dan kenapa Hoffman bisa berada di rumah sakit yang berbeda Karena Hoffman berprofesi sebagai perawat pengganti mengisi rumah sakit yang kekurangan staff Mengetahui itu, Cooper pun menyuruh Donald dan Keane untuk pergi ke rumah sakit terakhir dia bekerja Setibanya di rumah sakit, mereka tidak menemukan Hoffman Tapi mendapatkan petunjuk tentang target Hoffman selanjutnya Dan setelah ini, Donald dan Keane pun menuju rumah pasien wanita Hoffman tadi Disini Keane menanyakan kepada wanita ini apakah dia dianiaya oleh suaminya Wanita ini pun menjawab bahwa dia memang pernah dipukuli suaminya Tapi suaminya sedang proses berusaha untuk berubah dengan pergi ke kelas kelompok di gereja Yang akhirnya Keane dan Donald pergi ke gereja itu Disini ketua kelompok memberitahu bahwa suami wanita tadi terakhir kali terlihat berbicara kepada member baru yaitu Hoffman Setelah mendengarkan cerita ketua kelompok ini, Keane dan Donald pun akhirnya mengetahui bahwa Hoffman mendapatkan penganiayaan dari ibunya di masa lalu Dan Keane berspekulasi bahwa Hoffman sekarang berada di rumah ibunya Di sisi Hoffman, dia mulai melakukan aksinya Dimana pertama dia ingin merobek retina mata kiri korban Karena korban pernah melakukan penganiayaan yang membuat retina mata kiri istrinya robek Sang ibu yang melihat anaknya Hoffman melakukan itu terlihat sangat sedih Karena mungkin ibunya sadar anaknya menjadi seperti sekarang akibat dirinya Selama beberapa saat setelah merobek retina mata kiri korban Hoffman pergi ke dapur Tapi tak lama, dia melihat Keane yang baru saja datang Mengetahui itu, Hoffman segera kembali untuk menyelesaikan apa yang sudah dilakukannya Dan untungnya, Keane berhasil tiba sebelum Hoffman membunuh korbannya Yang pada akhirnya, Keane menembak Hoffman karena Hoffman malah berencana membunuh ibunya Kemudian scene berpindah di rumah sakit Dimana korban Hoffman yang selamat dirawat di rumah sakit ini Disini Keane mengancam sang suami untuk tidak melakukan penganiayaan terhadap istrinya lagi Karena jika dia sampai melakukannya lagi Maka Keane sendiri yang akan melanjutkan perbuatan Hoffman yang belum sempat diselesaikannya Di sisi lain, Aram menyerahkan diri dengan membawa bukti lengkap dari Reddington Yang dimana itu bisa membuktikan bahwa Aram tidak bersalah Dan Reddington sudah mendapatkan pengkhianatnya Yaitu Newton Phillips Di sisi Reddington, dia sedang berada di suatu tempat membuang Abu Lulizeng asistennya Dan ternyata, Newton Phillips juga ada disini menemani Reddington Disini Newton yang mengetahui dirinya sudah ketahuan, terlihat pasrah Kemudian Reddington berkata, seharusnya Newton datang padanya Pasti Reddington akan membantunya dan bisa menghindari semua ini Tapi sekarang, sudah tidak bisa Newton menjawab, kabal mengancam keluarganya Mendengar itu, Reddington akan menjaga keluarga Newton dan memberikan apapun yang dibutuhkan keluarga Newton Newton pun menyebutkan permintaan terakhir kepada Reddington Agar membuat kematiannya terlihat seperti kecelakaan Karena dia tak ingin istrinya mengetahuinya Dan untuk itu, Reddington pun menyuruh Newton untuk melihat ke arah air Dan setelah Newton berbalik arah, inilah yang terjadi Reddington membunuh Newton menggunakan kantong plastik Itulah Reddington guys Dia sangat tidak suka terhadap pengkhianat Oleh karena itu, kalian para aset Reddington, jangan sampai berkhianat Karena jika Reddington sampai mengetahuinya, kalian akan diselesaikannya Kemudian scene berpindah di mana Diana Voller pergi menemui para Direktur Intelijen Nasional Yang di mana kita mengetahui salah satu Direktur yaitu Alan Fitt Adalah anggota senior sindikat kriminal kabal Di sini Diana mengungkapkan bahwa seseorang yang bertanggung jawab atas pelanggaran keamanan Blackside sudah dieliminasi Mendengar itu, para Direktur Intelijen ingin mengetahui nama seseorang yang bertanggung jawab itu Dan Alan, untuk menutupi organisasinya, mendesak Diana untuk memberitahu nama seseorang itu Yang sebenarnya Alan mengetahuinya karena kita tahu kabal yang merekrut Newton Diana menjawab, dia tidak bisa memberikan namanya Karena itu akan membongkar identitas asetnya Maksud aset Diana di sini adalah Reddington Tapi Diana bisa memastikan bahwa ancaman khusus terhadap keamanan nasional Sudah mati bersama nama seseorang itu Di sisi lain, Reddington mendatangi Keane di rumahnya Di sini Reddington mengungkapkan bahwa rumahnya sudah bersih Tapi rumah Keane masih belum Maksud Reddington adalah dari kubunya sudah tidak ada lagi pengkhianat Tapi dari kubu Keane, yaitu FBI, masih ada Di mana Reddington menjelaskan kepada Keane bahwa dari pihaknya tidak dapat menyediakan pengetahuan yang diperlukan agar bisa terjadi serangan ke fasilitas Blackside Dan pastinya itu dilakukan seseorang yang memiliki akses yang jauh lebih besar Di mana Reddington berspekulasi, seseorang itu dari pihak FBI sendiri Itulah scene penutup kali ini di mana Reddington sudah kembali Dan cerita selanjutnya Reddington akan membantukin untuk menemukan pengkhianat dalam kubu FBI Terima kasih buat kalian masih menonton sampai akhir video Jangan lupa kalian like video ini Subscribe bagi kalian yang belum Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton